Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya pagi ini? Pagi ini kabar baik. Bagaimana kabar Ibu ya? Iya, sebaliknya baik juga di sini ya. Iya. Oke, jadi kemarin Bapak Aslut sudah menaikkan MOU begitu ya. Dengan beberapa stakeholder. Ini untuk pengawasan partisipatif dalam pemilu 2024 nanti ya Ibu Maria. Iya, iya benar sekali Ibu. Baik. Nah ini terkait dengan pengawasan, prinsipnya pengawasan seperti apa nih diharapkan Bapak Aslut terhadap stakeholder termasuk terhadap masyarakat sendiri nih Ibu-Ibu Maria? Iya, baik Ibu dan pemirsa dimana saja beradab. Sebelum Bapak Aslut, Kepatian Eni menjelaskan kenapa Bapak Aslut mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Terlebih dahulu Bapak Aslut ingin mengajak dan menyampaikan kepada masyarakat kita menyegarkan kembali memori kita mengetahui apa itu pelaksanaan pemilu. Pemilu adalah salah satu serana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat. Prinsip dasar inilah Bawaslu diberi mandat oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyenggaran pemilu Bawaslu melakukan pengawasan tujuan yang pertama menegakkan integritas, kredibilitas penyenggara, transparansi penyenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu, mewujudkan pemilu yang demokratis, memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, berkualitas, serta terlaksananya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh. Untuk itu, Bawaslu memandang perlu bahwa untuk mewujudkan pelaksamaan pemilu yang demokratis dan berkualitas sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk itu, Bawaslu kekuatan ND, tidak hanya di ND saja, Ibu, itu sudah terjadi secara nasional. Maupun di provinsi NTT dan berbagai keupatan sudah terlaksanakan mengundang teman-teman, stakeholder, elemen masyarakat penting untuk membantu Bawaslu melakukan penandatanganan MOU, Ibu. Oke, dan ini untuk pengawasan sendiri itu sebenarnya untuk waktunya begitu ya. Itu sudah sejak tekan MOU ini sudah mulai pengawasan begitu ya, dari sekarang ini begitu ya, Ibu Maria? Atau bagaimana? Ya, memang prinsip dari pengawasan perspatri itu, Ibu, berdasarkan kerelaan. Dan Bawaslu terlebih dahulu sudah membangun koordinasi dengan kemarin kita ada sedas elemen yang ikut hadir, Ibu. Untuk melakukan penandatanganan dan mereka sudah bersedia untuk membantu Bawaslu bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Karena memang hari ini, saat ini, pelaksanaan penyenggaraan pemilu tahun 2024, empat tahapannya sudah mulai, Ibu Desi. Saat ini, Bawaslu sedang melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi peserta pemilu, calon peserta pemilu oleh KPU saat ini, Ibu. Oke, itu yang diawasi elemen-elemen apa saja itu, Bu Maria, bisa diinformasikan nih? Kami, Bawaslu yang sudah mengajak kerjasama itu, ada, dari teman-teman, LPP RRI juga hadir dan bersedia untuk berpartisipasi. Dan dari kelompok berguruan tinggi, dari STIPAR, STPM, lalu dari Universitas Flores, organisasi kemudaan dari EGNI, PMKRI, GT Ansor, dan juga dari kelompok perempuan, Ibu. Oke. Dan kami berpeluang untuk ke depan masih juga mengundang, memperluas elemen masyarakat untuk kita masih undang lagi, Ibu. Oke, depannya nanti, siapa yang akan dilibatkan lagi nanti nih? Selain 11 elemen tadi nih, Ibu Maria. Karena memang analisis kita, kerawanan kita di Kepartian END ini, peningkatan pas-pas di masyarakat ini masih fokusnya di TPS, di pemotor suara, Ibu. Lalu kita mau mengajak pas-pas di masyarakat ini lebih luas ya, untuk ikut terlibat dalam pengawasan, sehingga kita berpeluang untuk mengundang semua stakeholder, Ibu. Semua elemen. Kelompok pemilih pemula, pemilih disabilitas, kelompok masyarakat adat, terlebih lokus-lokus di masyarakat desa itu yang kita berpeluang untuk membangun koordinasi, mengajak kerjasama pengawasan, Ibu. Oke. Karena memang Bawaslu memiliki prinsip dasar bahwa, dan menyampaikan juga kepada masyarakat, jikalau pengawasan Bawaslu tanpa melibatkan pengawasan perspektif, akan ada pengawasan tidak berjalan secara maksimal, karena jangkauan pengawasan itu sangat luas, dan jumlah personil pengawasan Bawaslu cukup terbatas, Ibu Desi. Apalagi dalam waktu dekat ini, kita akan menerima pengawas ad-hoc kecamatannya, karena ini jumlah 21 kecamatan, sehingga jumlah personil kecamatan itu sebanyak 63 orang. Dan ini juga tidak sangat menjawab kebutuhan kita dengan jangkauan wilayah Kepatai Endi yang topografinya juga cukup berpengaruh, dan luas wilayahnya juga cukup luas, ya Ibu Desi ya. Sehingga... Dengan Karolin, Ibu Maria. Iya, ibu Karolin. Oke. Artinya ini untuk mengimbangi pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder terkait, termasuk sampai ke masyarakat nanti, perlu ada juga dong penguatan pendidikan politik ini ya, sehingga pemahaman masyarakat ini lebih luas lagi terhadap politik, terhadap pemilu seperti itu. Bagaimana Bawaslu melihat hal ini, Ibu Maria? Iya, ibu. Memang sebelum kita mengajak masyarakat untuk ikut berpaksas melakukan pengawasan, Ibu Karolina, memang kita didehului dulu untuk melakukan sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu, lalu kita akan melakukan secara terus menerus melakukan pendidikan politik bagi pemilih. Iya, artinya termasuk masyarakat yang sudah tergabung sebagai stakeholder pengalaman perspatif tadi, UDC. Seperti itu ya. Oke, berarti Bawaslu juga punya peranan ya dalam memberikan pendidikan politik begitu ya, Ibu Maria? Iya, secara terus menerus, kita akan membangun koordinasi, sosialisasi, edukasi, bimbingan teknis bagi stakeholder yang sudah membangun kerjasama dengan kita, Ibu. Baik. Kedepan kita akan membangun sosialisasi secara terus menerus. Oke, baik. Terima kasih. Sehingga... Terima kasih, Ibu Maria, untuk informasinya ya. Nanti kita update kembali bagaimana pengawasan partisipatif ini kedepannya seperti apa ya. Mengingat ini kan baru tahap awal begitu ya untuk pemilu 2024 ini. Terima kasih, Ibu Maria, untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Ibu. Ya, itu dia pendengarnya bersama dengan Ibu Maria Uria Iyeh, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga dari Bawaslu, END pendengar terkait dengan Bawaslu, mengajak masyarakat berpartisipasi untuk pengawasi pemilu ya. Kami akan hadirkan informasi lainnya, pendengarnya di pukul 8 waktu Indonesia tengah. Nanti kita akan bergabung bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti warta berita. Setelah itu kami kembali untuk Anda dengan informasi lainnya di Lintas ND Pagi. Tetaplah bersama kami.